Bismillahirrahmanirrahim Kembali kita akan kaji mengenai Yaitu hari-hari di dalam sepekan Tentu kita tidak asing lagi dengan hari-hari di dalam sepekan Yang senantiasa kita lewati Dari hari Senin sampai Minggu Tentu diantara kita tidak asing lagi dengan hari-hari di dalam sepekan Yaitu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat Dan hari Sabtu Dan juga tidak lupa yaitu hari Minggu Ada apa dengan hari-hari di dalam sepekan Apakah ada sejarahnya, ada usul-usulnya Tentu kita haruslah mengetahui Dari mana kata-kata tersepada Kajian, kesempatan saat ini Kita akan membahas hari-hari di dalam sepekan Di dalam bahasa Inggris Yang pertama yaitu hari Minggu Bahasa Inggrisnya, tentu kita tidak asing lagi Sudah apal semuanya Yaitu Sunday Sunday berasal dari dua suku kata Yaitu Sun dan Day Sunday di dalam bahasa Portugis Dominggu Artinya Tuhan Dan Sunday di dalam bahasa Inggris Yaitu hari Matahari Yaitu hari Penyembahan Dewa Matahari Yang kedua yaitu hari Senin Bahasa Inggrisnya yaitu Moon's Day Hari Bulan Yaitu Dewi Bulan Moon artinya bulan Lantas yang ketiga yaitu hari Selasa Hari Selasa, bahasa Inggrisnya Yaitu Tuesday Berasal dari kata Tuesday Dewa Tew, Tewes, Tepes, Mars, Anglos, Sayon Yang keempat yaitu hari Rabu Hari Rabu, yakni bahasa Inggrisnya Wednesday Berasal dari suku kata Wodens Day Yang keempat yaitu Dewa Woden Wooden Oden Odin Yang keempat yaitu tumbuhan pepohonan Wodens Day Yang keempat yaitu Markurius Hari Kamis Yang keempat yaitu Dalam bahasa Inggris Durs Day Yang keempat yaitu Tors Day Dewa Thor Yang keempat yaitu Jupiter Lantas hari Jumat Yaitu Pridei Berasal dari suku kata Pris Day Yakni Dewa Pri Prigi Prigit Yaitu Planet Venus Artinya Dewi Kecantikan Di masa Romawi kuno Kemudian hari Sabtu Yaitu Satur Day Saturnis Day Yakni Dewa Saturnus Bintang Jiarah Pada jam 00 pas Saturnus lah Yang dianggap berpengaruh Pada kehidupan manusia Dulu Hari pertama Diitung Yakni Hari Sabtu Pada jaman Romawi Yunani Setiap bulan Terdiri dari Tujuh hari Dikenal oleh Kaisar Konstantinus Sebagai Kaisar Romawi Pertama Dengan beragama Kristen Pada tahun 321 Masehi Pembagian tersebut Disandarkan pada Kristen Yahudi Romawi Purba Bangsa Assyria Irak Utara Dimana mereka percaya Bahwa Tujuh benda Langit Berpengaruh Pada kehidupan Dunia Yakni Bumi Ketujuh Benda Langit Yakni Saturnus Jupiter Mars Matahari Venus Merkurius Dan Bulan Perlu kita ketahui Kata Minggu Dari bahasa Portugis Yakni Domingo Dari bahasa Latin Dies Dominicus Yang berarti Diado Senhor Yaitu Hari Tuhan Kita Dalam bahasa Melayu Yang lebih Awal Kata Minggu Diejah Sebagai Dominggu Dan Baru Sekitar Akhir Abad Ke 19 Dan Awal Abad Ke 20 Kata Ini Diejah Sebagai Minggu Kita Faham Tuhan Kita Bagi Yang Beribadah Dari Minggu Belum Tahun 1960-an Senantiasa Disebut Pengucapannya Ahad Datatan Bagi Umat Islam Sangatlah Penting Kata Ahad Iaitu Mengingatkan Kepada Allah Yang Maha Ahad Maha Tunggal Maha Ishak Satu Maka perlu Kita Katahui Ya Kata Ahad Di Dalam Orang Bagi Umat Islam Maka Hari-hari Di Dalam Sepekan Yakni Di Bilangan Yakni Ahad Artinya Satu Seni Isnin Ya Yaitu Hari Senin Itu Hari Kedua Jadi Bilangan Dan Hari Selasa Juga Termasuk Bilangan Yaitu Selasa Itu Hari Yang Ketiga Dan Hari Keempat Hari Kelima Hari Ketujuh Semuanya Bilangan Di Dalam Bahasa Arab Untuk Orang-orang Islam Pekianlah Mengenai Sejarah Asal-usul Hari-hari Di Dalam Sepekan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh